قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Baik, kita lanjut Pelajaran pagi ini Sesi berapa? Bagian ke-28 Sesi 31 Mencintai para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam وَنُحِبُ أَسْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ Sallallahu alaihi wa sallam وَلَا نُفْرِتُوا فِي حُبِّ أَحَدِ مِنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّؤُ مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنُبْغِدُوا مَيُبْغِدُهُمْ وَبِغَيْرِ لَخَيْرِي يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَسْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِمَانٌ وَإِسَانٌ وَقْبُغْدُهُمْ وَنِفَاقٌ وَتُبْيَانٌ Baca 93 Kami mencintai para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam Namun tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang diantara mereka Kami juga tidak bersikap memusuhi seorangpun diantara mereka Kami membenci siapa saja yang membenci mereka Dan membenci siapa saja yang menjelek-jelekkan mereka Kami pun hanya menyebut mereka dalam kebaikan Mencintai mereka merupakan bagian dari adil, agama, keimanan, dan isan Sedangkan membenci mereka adalah suatu kekufuran, kemunapikan, dan sikap melampaui batas Ya lihat disini membahas tentang mencintai para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam Sekarang catat definisi sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orang yang bertemu Dengan nabi sallallahu alaihi wa sallam Dalam keadaan beriman Dalam keadaan beriman Dari sini para ulama katakan Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Dalam Al-Isabah Dalam Al-Isabah Dalam keadaan beriman kepada beliau Dan juga mati dalam keadaan Islam Berarti yang semasa namun tidak bertemu beliau Tidak Dia semasa Seperti Raja Najasyi dari Habasyah Semasa dengan nabi sallallahu alaihi wa sallam Masuk dalam sahabat Walaupun bertemu Kemudian mati dalam keadaan Islam Nah disini poin penting Bagaimana kasih kap Al-Sunnah wal-Jamaah Dalam mencintai Para sahabat Lihat penjelasan Kami juga mencintai Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Karena kecintaan beliau sallallahu alaihi wa sallam Kepada mereka Kami tidaklah berlebih-lebihah Mencintai salah satu dari mereka Sebagaimana Yang dilakukan oleh Rafido terhadap Ali rajaullah wa sallam Kaum Rafido telah mengangkat Ali Melebihi kedudukannya Bahkan mengangkatnya sampai tingkatan Lugia Atau tingkatan rot yang berhak disembah Kami pun tidak mengenap remeh Salah satu dari mereka Mereka adalah manusia yang paling sempurna Dalam iman dan isan Serta paling tinggi Dalam ketaatan dan jihad Kami pun membenci Siapa saja yang membenci mereka Karena membenci mereka merupakan Tanda pengunafikan dan kelalaian Kami pun membenci Orang yang menjelek-jelekan mereka Kami hanya memuji-muji mereka Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam Telah mencintai mereka Dan mengwasiatkan kami Untuk mengikuti mereka Oleh karena itu Mencintai para sahabat Merupakan tanda benarnya agama seseorang Juga merupakan tanda keimanan dan isan Sedangkan membenci mereka adalah Tanda kekafiran Kemunafikan Kemunafikan Kelalaian dan tindakan Melampaui batas Kita berhitung kepada Allah Dari kesesatan Setelah adanya petunjuk Nah lihat yang digaris bawahi Mencintai para sahabat Merupakan tanda Benarnya agama seseorang Lalu sedangkan benci mereka adalah tanda kekafiran Kemunafikan Termasuk juga kalau Menyikapi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam Membenci mencelak Mencaci Menuduh zina Suatu kekafiran Terus Khilafat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 94 dibaca Kami menetapkan Kekalifahan Peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kekalifahan Pertama adalah Abu Bakar al-Siddiq Radiallahu alaihi wa sallam Hal ini Karena mengutamakan Dan mengunggulkannya Lebih dari seluruh umat islam Kekalifahan berikutnya adalah Umar bin al-Khattab Radiallahu alaihi wa sallam Setelah itu Usman bin Afan Radiallahu alaihi wa sallam Kemudian Ali bin Ali Talib Radiallahu alaihi wa sallam Mereka lah yang disebut dengan Al-Khulafah al-Rashidun Dan para imam yang mendapat Kekunjung Al-Khulafah al-Rashidun Itu punya sifat Yaitu Benar dalam ilmu dan amal Atau lurus dalam ilmu dan amal Ini bukan hanya lurus ilmunya saja Amalnya juga Itu Al-Khulafah al-Rashidun al-Muhtadun Khalifah yang mendapatkan Ya Al-Rashid dan Muhtad Mendapatkan Al-Rashid Yaitu benar dalam amal Muhtadun Benar dalam ilmu Itu dua sifat sekaligus Benar dalam ilmu dan amal Penjelasan Kami menetapkan Kekalifah Peninggal Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kepada Abu Bakar As-Siddiq Karena mengutamakan Dan mengunggulkannya Dari umat Islam lainnya Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengutamakan Dan mendaurupan beliau Serta memberi isyarat Mengenai Kekalifahnya Sebagaimana disebutkan Dalam beberapa hadis Beliau Umat nomor satu Dalam keutamaan Dan keunggulan Para ulama Telah sepakat Mengangkat beliau Sebagai khalifah Pada hari Shabtifah Lihat Yang nomor satu Abu Bakar As-Siddiq Urutan nomor satu Jadi ini sekaligus Pernyataan Imam Tuhawi Sekaligus Membantah Syi' al-Rafidah Yang menyatakan Kalau Khalifah berikutnya Mendingan Nabi SAW Harusnya Ali bin Abi Talib Harusnya Ali bin Abi Talib Sudah membantah sekalian Diurutkan tadi ya Kalau Imam Tuhawi Urutkan Abu Bakar dulu kan Terus Umar Terus Usman Terus Ali Terus Khalifah setelahnya Khalifah setelahnya adalah Umar bin Al-Khattab Radiaullah Yang telah dipilih Oleh Abu Bakar Sebagai penggantinya Keduanya adalah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Umar juga dibenci oleh Orang-orang Rafidah Abu Bakar Umar Terus Khalifah setelah Umar Ranifah setelah Umar Adalah Usman bin Affan Yang dijuluki Dunroin Yang memiliki Dua cahaya Karena menikahi Kedua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Seandainya Saya masih punya putri Ketiga lagi Ya Saya serahkan pada Usman bin Affan Itu laki-laki macam Bagaimana Coba lihat Itu mulianya Ya kan Seandainya Punya yang ketiga lagi Kasih itu Ya kasih untuk Usman Karena pertama Dengan siapa Rukoiya Meninggal dunia Terus dengan Umu Kulsu Meninggal dunia Andai ada ketiga lagi Usman Kamu dapat juga nanti Masya Allah Luar biasa kan Itu saya sudah menunjukkan Keutamaan dari Usman bin Affan Ya Dibanding dengan Sifat-sifat yang lainnya Begitu banyak lagi Ya Karena menikahi Kedua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Awalnya Ketika itu Ketika mau Menikahi Umu Kulsum Yang kedua berarti Awalnya Umar itu Tawarkan Hafsah Ya Tawarkan Hafsah putrinya Menjanda Di usia 18 tahun Berapa tahun 18 tahun Itu janda Luar biasa Itu Mau cari Ya 18 tahun Terus Umar bingung Ini Ini yang Jadi Ini janda Seperti ini Istrinya Siapa lagi Yang mau dengan dia Lantas Sebagaimana Wali yang baik Tawarkan kepada Laki-laki soleh Datangi Abu Bakar Ya Tawarkan padu Abu Bakar Kamu mau gak dengan putri saya Abu Bakar Jawab Iya Juga enggak Jawab Tidak Juga tidak Dia gak mau Berikan jawaban Ya Umar Umar sampai kesel Sekali sama Abu Bakar Masa bilang Iya atau enggak Saya gak mau Gitu loh Terus Langsung datangi Siapa Usman bin Affan Usman bin Affan Ditawarkan Hafsa Umar bilang Enggak Ternyata Dua orang ini Sudah tahu Kalau Rasulullah Ingin melamar Hafsa Namun Masih Jadi Rahsia Tahu Sifat rahsia Apa Eh Kamu diam Diam Cuma kita berdua Aja yang tahu Enggak boleh Ngomong sama Yang lainnya Itu rahsia Iya Terus Bilang lagi Kesini Cuma kita Ajak Enggak ada Yang tahu Enggak boleh Ngomong-ngomong Bilang lagi Bilang lagi Sampai ke belakang Sana Sampai Sampai Pak Zainuddin Di belakang Sana Rahsia Rahsia kayak gitu Kalau rahsia gimana Amanah kan Diam kan Gak boleh beritahu kan Nah Itulah amanahnya Abu Bakar dan Usman Karena masih jadi rahsia Siapa tahu Enggak jadi Maka enggak di Beritahu Abu Bakar bilang Enggak Rasulullah Rasulullah Itu sudah Mau dengan Hafsa Enggak Diam Faham ini Rahsia begitu ya Bukan beritahu Yang lainnya Kamu diam-diam Cuma kita berdua aja Ini ngomong lagi Ngomong lagi Eh satu Mesti tahu semuanya Eh bocor juga dia Mau incer si perempuan itu Gak jadi rahsia lagi Dah Terus Akhirnya Rasulullah Rasulullah Maju Kemudian melamar Siapa tadi Hafsa Umar gak sedih Dapat mengganti Bukan dengan Abu Bakar Bukan dengan Usman Namun dengan siapa Rasulullah Lebih baik kan Maka sabar Siapa tahu Kamu dapat yang lebih baik Itu kalau dapat Iya kan Dapat ganti lebih baik gak Baik Terus Usman Dapat ganti siapa Usman kan gak dapat Hafsa tadi kan Iya kan Dapat ganti siapa Umukul Umukul Siapa Putri Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Gak dapat hafsa Dapat siapa Putri Rasul Mbok sabar-sabar Namun jangan terlalu banyak Standar tinggi Mbok diturunkan standarnya Namanya tanah pinggir jalan Itu gak laku-laku Bertahun-tahun Karena harga terlalu Mahal Coba kalau diturunkan Laku gak Gitu Paham belum Masih subuh nih Jadi saya masih semangat Kamu disikat Sikat aja gitu Sudah Umar tadi ya Di antara keutamaan Usman Di antara keutamaan Setelah Umar Usman Di antara keutamaan Usman apa Dua putri Nabi SAW Di nikahi Nabi punya berapa putri Memangnya Nabi punya berapa putri Nabi Muhammad SAW Punya berapa putri Hah Ya Allah Inna lillahi wa inna ilayhi rojiwni Allah Enam kepi ya Enam Empat putri Terus Tiga putra Yang dari Khadijah Enam Yang dari Khadijah Enam Yang satu putra Dari Maria Al-Kiptia Yang Enam ini Enam tadi Tadi sudah dua ya Putrinya ya Putri dulu tadi siapa Tadi sudah dua tadi Siapa lagi Zainab Terus Fatima Terus Putra Tadi putri Putra Ibrahim Ini dari Dengan budaknya Yaitu Maria Al-Kiptia Terus Abdullah Qasim Tiga putra Abdullah Qasim Ibrahim Ibrahim itu yang meninggal ketika terjadi gerhana matahari Totalnya berapa semuanya Tujuh Yang putra semuanya meninggal ketika kecil Ya Yang putri tadi yang meninggal semasa hidup Nabi SAW Ruqoya dan Umukul Sum Juga Zainab Sisa Fatima Zainab suaminya Abu Laas Ruqoya Umukul Sum Suaminya Usman Terus Fatima Suaminya Ali bin Abi Talib Terus sekarang Khalifah Salah Usman Khalifah Salah Usman adalah Ali bin Abi Talib Radiyallahu Suami dari Fatima Putri Rasulullah Salah Usman Salah Usman Salah Usman Tempat orang ini adalah sahabat yang paling utama Mereka lah Pulau Rasidin Dan Imam Al-Mahdiin Yang mendapat petunjuk Dimana Rasulullah Salah Usman Memeribahkan kita Untuk mengikuti Sunnah mereka Nah terus Sudah empat disebutkan Keempat orang ini Sahabat yang paling utama Jadi kalau ditanya Sahabat yang paling utama Dari kemarin kita sebut Sekitar 150 ribu sahabat tadi Yang paling utama Siapa? Yang paling utama adalah Khulafa Urasyidin Abu Bakar Terus Umar Terus Usman Terus Ali Lalu tentang Sepuluh orang yang dijamin Masuk surga Wa annal asyaratal ladhina Sammahum Rasulullah SAW Wa basyarahum Biljannah Ala mashahidalahum Rasulullah SAW Wa qawluhul haq Wa hum Abu Bakrin Wa Umar Wa Uthman Wa Ali Wa Talha Wa Zubair Wa Saad Wa Sa'id Wa Abdul Rahman bin Auf Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Wa huwa aminu hadhil ummah Radhiallahu anuhum ajma'in Bajar Sepuluh orang sahabat Yang disebut-sebut Nabi Dan diberi kabar gembira Sebagai penghuni surga Kami mengakui Bahwa mereka adalah Penghuni surga Sebagaimana Persaksian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan perkataan beliau adalah benar Mereka adalah Abu Bakar Umar Usman Ali Talha bin Ubaidillah Az-Zubair bin Al-Awang Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad bin Zaid Abdul Rahman bin Auf Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah Orang terpercaya umat ini Radhiallahu anuhu ajma'in Nah Sepuluh ini Kenapa disebut sepuluh Kok tidak dua puluh Atau jumlah yang lainnya Dikarenakan Sepuluh orang ini Disebutkan dalam Satu hadis sekaligus Ya Disebut Sepuluh orang yang jenuh masuk surga Kenapa disebut sepuluh Karena disebutkan dalam satu Hadis sekaligus Makanya disebut seperti itu Lihat penjelasan Kita juga beriman Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Telah memberitakan Mengenai sepuluh sahabat Yang akan masuk surga Secara kegas Ketika beliau bersabda Abu Bakrin fil jannah Wa umar fil jannah Abu Bakar di surga Umar di surga Lalu beliau Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Sepuluh sahabat tadi Maka kita beriman Dengan berita tersebut Dan kita beriman pula Bahwa beliau Sallallahu alaihi wasallam Telah memberitakan Selain sepuluh sahabat tadi Sebagaimana yang disebutkan Dalam hadis suhabit Nah ada sahabat-sahabat yang lain lagi Tidak masuk sepuluh Disebutkan dalam hadis yang lain Tentang 70 ribu orang Yang masuk surga Tanpa isab Tanpa siksa Yang kita sebut kemarin Di akhir kisah Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sudah menyebutkan Sifat-sifatnya Lantas ada seorang sahabat Namanya Ukasah Ukasah bin Mishan Berdiri Kemudian bilang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Minta pada Allah Supaya aku termasuk Bagian dari 70 ribu tadi Bagian dari mereka Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Antaminhum Engkau bagian dari mereka Mereka siapa? 70 ribu tadi Berarti jatahnya Sudah kurang satu kan? Iya kan? Namun tentang 70 ribu ini Nanti dikuatkan Dengan riwayat Ahmad lagi 70 ribu ini Setiap Seribunya Ada 70 ribu lagi Ya totalnya Daripada itu Lama-lama Pagi-pagi Belum sarapan 4.900.000 4.900.000 Sudah banyak apa belum itu? Dari dulu Hitungnya sampai sekarang Sedangkan masih sedikit juga Siapa yang sudah masuk tadi? Ukasya Ya Kemudian ada yang mau berdiri lagi Ya Ketika itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan majelisnya Berdiri lagi Bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Doakan saya Supaya saya bagian dari mereka Mintalah pada Allah Supaya saya bagian dari mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Katakan Sabako kabihah ukasya Maaf Engkau sudah kedahuluan Oleh ukasya Masuk surga enggak? Belum Dia tidak masuk surga Enggak belum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cegah dulu Karena kalau yang ini Dikabulkan lagi Yang ini minta lagi Ini minta lagi Eh kita enggak dapat jatah Gitu-gitu Ini contoh Ada yang tidak masuk 10 Disebutkan dalam hadis yang lain Jadi 10 tadi bukan pembatasan Makanya para ulama punya Kaedah itu al-adat Yaitu jumlah Ini tidak jadi patokan disini Masih ada penyebutan yang lainnya lagi Berarti masuk juga disitu Jadi ini bukan menunjukkan pembatasan Nah sekarang Tentang memuji sahabat nabi Dan istri-istri nabi Bukanlah pezina Karena disini ada tuduhan Dari orang Rafi Aisyah itu berzina 96 Barang siapa yang memuji Barang siapa yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam Istri-istri beliau Yang bersih dari segala noda Serta anak cucu beliau Yang cuci dari segala kotoran Maka orang itu Telah selamat dari kemunafikan Kosa kata Danasin kotoran atau noda Rijisin kotoran yang buruk Penjelasan Siapa saja yang memuji Sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Dan tidak terjerumus Dalam menjelekan Salah seorang dari mereka Begitu pula Memuji istri-istri beliau Yang tersucikan dari berbagai noda Dan terbebas dari berbagai dosa Serta memuji keturunan Beliau sallallahu alaihi wasallam Dari berbagai kotoran Yang kita diperintahkan Untuk mengikuti mereka Dan berkuasiat mengenai mereka Semua yang berperilaku semacam ini Berarti mereka telah terlepas dari kemunafikan Nah biar terlepas dari kemunafikan Agungkanlah para sahabat Muliakan mereka Puji mereka Doakan mereka Termasuk juga istri-istri nabi Sallallahu alaihi wasallam Istri nabi yang berapa? Ada berapa? Sebelas Sudah hafal belum? Eh banyak mimpi poligami aja kalian itu Enggak bisa hafal-hafal kayak begini Apa? Berapa? Sebelas Siapa pertama? Catat-catat-catat Catat Orang dihafal Orang rasa poligami Siapa pertama? Khadijah binti Khuwailid Istri kedua Saudah binti Zama'ah Saudah binti Zama'ah Istri ketiga Setelah Saudah Aisyah Aisyah binti Abu Bakar Awalnya itu Khadijah meninggal dunia Sudah punya ada dua calon nih Rasulullah disuruh milih Mau milih janda apa gadis? Rasulullah disuruh milih Saudah Namun ada riwayat yang lain katakan Aisyah Namun yang lebih kuat pendapat Jumhur Saudah dulu Baru kemudian Aisyah Nah setelah itu Hafsah Binti Umar Usia berapa tahun tadi dinikai? 18 Yang masih gadis cuma Aisyah ya Aisyah dinikai usia berapa? 6 tahun Terus digauli usia 9 tahun Ini gak usah dikomentari yang 6-9 nih Di Imani Malah komentar dosa nanti Diam aja Selesai Apa yang komentar? Iya kan? Kayak begini Diam aja Diam Sudah selesai Gak usah komentari Ini Rasul Hormati kan? Gak usah dikomentari Kok kayak gini Eh diam aja Sudah Itu Rasulmu Terus yang ke berapa? 5 5 5 5 5 Nah yang ini saya tidak sebutkan ini belum tentu berurutan Ya Umu Habibah Umu Salamah Ya Umu Habibah Yang keberapa tadi? 6 Terus yang pakai Zainab Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Jahash Sudah 8 Yang meninggal dunia ketika Rasulullah SAW hidup itu nomor 1 Khadijah Terus Zainab binti Khuzaimah Itu meninggal ketika Rasulullah SAW hidup 9 Jom ulang 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 Khadijah Saudah Aisyah Hafso Umu Salamah Umu Habibah Umu Habibah Umu Salamah Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Jahash Wah luluh ini 8 Yang pakai Umu 2 Yang pakai Zainab 2 Sudah Terus sekarang 9 Juwairiyah binti Al-Haris Juwairiyah binti Al-Haris 10 Juwairiyah Juwairiyah binti Al-Haris 10 Sofiyah binti Huyai Kalau Sofiyah binti Huyai itu dari Yahudi Ya cantik Kalau Sofiyah binti Huyai ini yang Ada istri-istri yang lain tidak suka dengan Sofiyah Sampai Hafso bilang Dasar kamu wanita Yahudi Langsung Sofiyah nangis-nangis Rasulullah masa saya dibilang kayak begitu Rasulullah malah muji lagi Kamu ini dari keturunan yang mulia Kemudian dari juga Nabi yang mulia Ditarik garis keturunan sampai Harun Ya Ditarik garis keturunan sampai Harun Saudaranya Musa Nabi yang mulia Terus kamu sekarang berada pada perlindungan Nabi yang mulia Siapa Nabi Muhammad S.A.W Awalnya itu Sofiyah Itu orang yang membenci Rasulullah S.A.W Karena dua orang terdekatnya Suaminya dan Bapaknya Meninggal dunia karena perang dengan Rasulullah S.A.W Maka di muka bumi ini yang paling dibenci oleh Sofiyah siapa Rasul Kemudian Rasulullah S.A.W Kalau dia itu berperang ini kayak gini Kayak gini Kayak gini Ya menyebabkan dua orang dekat itu tadi Tewas Rasulullah S.A.W Kemukakan alasan Akhirnya Luluh hati Sofiyah Kemudian menikah dengan Rasulullah S.A.W Kemudian berbalik tadi pernyataannya Sekarang Yang paling saya cintai adalah Rasulullah S.A.W Maka kalau benci Jangan benci Benci banget Iya kan Bisa berbalik Kalau cinta Jangan cinta-cinta Banget Bisa balik lagi Benci banget Bisa benci karena Cinta Istilah apa lagi Terlalu kuitis banget pagi-pagi ini Terus Kesimpulan Sudah tadi ya Eh sebelah sebelum Ini yang dinikahi terakhir oleh Rasul S.A.W Maimunah binti Al-Hadis Maimunah binti Al-Hadis Maimunah Ini ilatnya orang Jawa kita rahisah ya Maimunah Juwairia Sofiyah Maimunah binti Al-Hadis Sudah Berapa totalnya Tambah lagi tadi budak Ada Maria Al-Kiptia Di luar istri Maria Al-Kiptia Masih ada yang lainnya lagi Nah Maimunah binti Al-Hadis Besok kemis Besok kemis di Bintaro Assof Masjid Assof Hadir Pak Yoyo Hah? Berdekat Saya ke sana malahan Masih di Semarang Wah jalan-jalan terus Pak Yoyo Kesimpulan dibaca Kami juga mencintai sahabat Cinta pada Rasul SAW dan para sahabat Milikilah tadi buku-buku yang mengkaji tentang mereka Ya punya buku Siro Nabi Terus tentang cita-cita para sahabat Dikaji Cerita-cerita tentang istri Nabi SAW Dikaji Kurangi cerita-cerita Bukan kurangi Tinggalkan cerita-cerita yang cuma Fiksi saja Apa itu Harry Potter atau apa itu Dihapus ini Baca cerita yang benar dong Ini kan ceritanya bisa ambil ibro Ini wahyu-wahyu lagi turun ketika itu Ketengah-tengah mereka Nggak dibuat-buat kan Nggak dibuat-buat Kurangi juga cerita Dongeng-dongeng Maling kundang Tangkuban perahu Apa mana? Kakek yang bisa penari Diapus ini cerita Wai percaya Break satu menit